Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Udah 10 tahun terakhir, Picokebas menjadi salah satu ikan hias yang paling digemari sama penghobi ikan predator. Ikan asal Amerika Selatan ini laris manis penjualannya di pasaran, yang membuat banyak orang tertarik buat membudidayakannya. Karena pepintahan pasar yang sangat besar, Picokebas yang berasal dari sungai Amazon, mulai menjadi penghuni akwarium-akwarium masyarakat di Indonesia. Lama-kelamaan, seiring meredupnya popularitas ikan ini, ancaman pun datang. Ancaman bukan datang dari sebuah peraturan atau hukuman, tetapi dari Picokebas itu sendiri. Ikan predator ini bisa saja menyerang sungai-sungai lokal jika ada yang lalai melepasnya. Dan benar saja, Picokebas yang dulu berharga ratusan ribu, bahkan jutaan, kini kabarnya udah jadi ikan pancingan bapak-bapak, pemancingan iseng di sore hari. Apakah kabar ini benar adanya? Daerah di Indonesia mana saja yang udah jadi daerah kekuasaan ikan galak ini? Yuk tonton videonya sampai habis buat tahu jawabannya. Bab 1. Ikan hias yang akhirnya jadi ancaman. Awalnya, Picokebas datang sebagai ikan impor. Ikan ini diimpor langsung dari negara-negara yang dialiri oleh sungai Amazon seperti Kolombia, Brazil, dan Peru. Karena laris manis di pasaran, lama-lama populasi ikan ini di Indonesia semakin banyak karena mudah dibudidayakan dan banyak yang membudidayakannya. Namun, nama tenar Picokebas nggak bertahan lama. Hadirnya berbagai jenis ikan predator lain seperti cana mampu menggeser popularitas ikan berwarna hijau catik ini. Di berbagai pasar ikan, anakan Picokebas bukan lagi menjadi hits atau ikan yang paling laris dijual. Pedagang lain lebih sering menjual ikan seperti Glovis atau cana karena permintaan pasar yang besar sekarang lagi beralih ke dua jenis ikan tersebut. Permintaan pasar yang lesu nggak berbanding sama populasi Picokebas yang ada di penangkaran. Akhirnya harga ikan ini otomatis akan turun. Mengingat permintaan pasar yang rendah, harga yang turun udah pasti bakalan menurunkan value ikan ini di mata para penghobi. Picokebas sudah nggak lagi dianggap sebagai ikan yang punya gengsi dan berharga tinggi. Emang ada jenis pibas yang harganya masih muahal banget kayak Picokebas Fogo, tapi yang paling banyak dijual di pasaran bukanlah jenis itu. Kedik dayaan harga Fogo nggak memengaruhi harga pibas secara keseluruhan di pasaran. Harga ikan ini turun ke angka yang makin memprihatinkan. Bahkan beberapa bulan lalu ada seorang breeder yang menjual anakan pibas dengan harga hanya seribu rupiah per ekornya. Dengan harga serendah itu, bisa dibilang level harga anakan pibas udah setara ikan konsumsi. Karena harga pipit ikan kebus sawah juga hampir seribuan per ekornya. Dengan harga dan gengsinya semakin turun, ancaman pun datang. Mengapa begitu? Karena harganya udah segitu murah, Picokebas nggak lagi dianggap sebagai ikan yang punya harga, yang mana bisa menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Oknum akan tenang-tenang saja kalau Picokebasnya dilepas ke sungai, karena harganya murah. Misal ada penghobi yang merasa ikannya udah kebesaran dan nggak sanggup lagi ditampung lagi di akwarium, dia mau menjual tapi nggak ada yang beli juga. Karena peminat, penghobi udah turun. Nah akhirnya dia pilih buat melepas ikannya ke sungai, karena menganggap ikan ini nggak ada yang minat. Plus harga jualnya juga murah. Jadi dia nggak ngerasa rugi kalau misal koleksi ikannya terpaksa dibuang. Oh kalau misal mau beli lagi, dia tinggal beli dengan harga yang murah. Apa yang aku takutkan ternyata kejadian juga, karena Picokebas saat ini udah mulai lumrah ditemukan di berbagai perairan tawar di Indonesia. Bahkan ada danau di daerah Jabodetabek yang mulai diuni oleh ikan predator ini. Ikan hias akhirnya bisa menjadi ikan yang mengancam. Bab 2. Picokebas di Indonesia Sebuah postingan di Instagram dari akun bernama AdCastinger Indonesia beberapa hari lalu cukup bikin aku ketar-ketir. Karena di sini terlihat salah satu orang pemancing, yang mana berhasil menangkap lebih dari satu ekor Picokebas berukuran besar. Keberadaan ikan ini diwatuk jadi luhur jelas bukan sesuatu yang baik. Dengan berbagai masalah yang kerap membuat ikan endemik lokal semakin terancam populasinya, kehadiran Picokebas jelas makin bikin masalah tersebut jadi makin runyem. Dari kolom komentar terlihat ada yang pro dengan kehadiran ikan ini. Ada juga yang sangat kontra karena menganggap si Picokebas bisa saja menghancurkan tataman ekosistem yang ada di Waduk Jatiluhur. Waduk yang letaknya dekat sama kota Purwakarta ini dikenal sebagai waduk yang kontroversial. Karena sering ditemukannya ikan-ikan predator pendatang di sana. Selain di Kokbas, katanya di Waduk Jatiluhur pernah ditemukan ikan aligator ger, ikan toman sampai ikan piranha. Jadi bisa dibilang kalau waduk ini kayaknya sudah jadi salah satu tempat buat ngebuah ikan predator yang nggak bisa lagi dipelihara atau malah jadi salah satu spot budidayanya. Itu masih menjadi misteri. Warga net banyak yang berpendapat ikan ini memang sengaja dilepas di Waduk Jatiluhur biar para pemancing bisa dapatkan ikan yang lebih beragam. Akun bernama Ed Gento Sukito yang berkata ada yang sengaja nanam itu supaya makin banyak pilihan buat castinger. Baiknya di CNR alias catch and release. Sementara waktu itu ungkap akun tersebut. Sebenarnya cara ini juga dipakai sama Amerika Serikat pas mereka pertama kali mengintroduksi Picokebas pada tahun 1984. Tapi upaya di Amerika Serikat itu memang dibuat sendiri sama pemerintah setempat. Jadi introduksinya bersifat legal. Sedangkan kalau misal yang terjadi di Waduk Jatiluhur adalah upaya introduksi yang disengaja oleh para pemancing. Jelas aja cara itu merupakan sesuatu yang ilegal dan kalau misal ketahuan bisa kena pasal pidana. Di tahun 2018 lalu, kasus pelepasan arah paima di Sungai Berantas membuat penyidik mengarahkan si pelaku ke pasal 16 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. Jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pasal tersebut, yakini berupa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang berikan masyarakat. Pelaku terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Kalau benar upaya pelepasan Picokebas di Waduk Jatiluhur memang dirasari pada unsur kesengajaan. Okdumnya harus dihukum sih. Memang pemancing juga butuh varian ikan baru buat ditangkap biar mancingnya nggak ngebosenin. Tapi kalau ikan yang lepas adalah ikan predator macam Picokebas, maka hasilnya bisa jadi sangat buruk. Dalam beberapa tahun ke depan, ikan-ikan di Waduk Jatiluhur bisa habis. Kalau ikannya habis, si Picokebas juga bakal kehilangan mangsa yang mana nantinya bisa bikin populasi mereka jadi punah. Pada akhirnya, Waduk Jatiluhur bisa menjadi sebuah Waduk kosong yang tidak berpenghuni walau punya banyak potensi. Jangan sampai itu terjadi ya. Bab 3. Kamu harus apa? Sebenarnya penyebaran ikan Picokebas ini juga udah ada di Jakarta, tepatnya di Danau Suntar. Pada tahun 2020 lalu, udah banyak pemancing yang mendapatkan ikan ini pas lagi mancing di danau yang letaknya ada di bagian utara Koka Jakarta tersebut. Pemancing di sana udah nganggap keberairan ikan ini sebagai sesuatu yang lumrah. Jadi adanya Picokebas di sana udah bukan sesuatu yang menghebohkan. Penyebaran ikan Picokebas di banyak perairan tawar bisa jadi sebuah masalah besar. Pasalnya, kamu juga udah tahu kalau ikan ini bisa mengancam keberlangsungan sebuah ekosistem. Misteri soal penyebaran ikan Picokebas di Jatiluhur memang asik buat diikuti. Dari komentar di akun milik Caster Indonesia tersebut, banyak peranggapan kalau ikan ini memang sengaja disebar demi keperluan memancing. Kalau dilihat harganya yang sangat murah, memang anggapan ini jadi sesuatu yang memungkinkan. Benih Picokebas ini udah bisa dapat 500 ekor ikan Picokebas. Mengenal riwayat ikan ini yang dikenal sebagai predator paling invasif di dunia, nggak heran kalau mungkin ada sebagian kecil dari total ikan yang ditebar nggak selamat. Sementara sisanya, bisa hidup dengan aman dan nyaman. Sebuah video pemancing yang mendapatkan Picokebas di upload pada seminggu lalu oleh akun bernama FADP Dalam video tersebut, terlihat si pemancing mendapatkan seekor Picokebas yang berukuran dewasa di Jatiluhur. Nah, sebuah tempat yang sama dilaporkan oleh app Caster Indonesia di Instagram. Fakta seru berhasil aku temukan di kolom komentarnya. Dalam kolom komentar ini, terlihat kalau ada banyak orang yang menanyakan di spot manakah ikan-ikan Picokebas ini bisa dipancing. Sekit banget yang khawatir, kalau keberadaan ikan ini bisa mengancam ekosistem di Waduk Jatiluhur. Ada satu akun bernama AdAzharFernanda4901 yang mengutarakan kekhawatirannya. Dia menulis, Red Devil aja udah cukup merusak. Ini sekarang ada Picokebas. Ini yang lepas harus tanggung jawab nih. Ungkap akun tersebut. Kasus ini menjadi makin menarik setelah si pengunggah video membalas komentar tersebut. Dalam balasannya, si pengunggah berkata, Iya, itu nggak tahu siapa yang lepas. Tapi waktu pertama kali saya upload di Facebook, ada yang WA dan telepon buat protes. Katanya, hargain yang nebar. Jangan asal upload. Berarti memang ada yang sengaja menebar dalam tanda kutip, Picokebas. Dari keterangan si pemancing, ternyata memang ada oknum nggak bertanggung jawab yang sengaja menebar ikan ini di Waduk Jatiluhur. Pemahaman kayak, jangan asal posting. Hargai pihak yang nebar. Adalah sebuah paham berbahaya. Karena penyebaran ikan seperti Picokebas di peranan tower bukanlah sesuatu hal yang baik dan menguntungkan. Malahan ini adalah kegiatan yang melanggar hukum. Seorang yang dengan sengaja menebar ikan invasif yang bisa berbahaya buat ekosistem lokal bisa dijerat pasal hukum. Berdasarkan pasal 2, Permen Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Diterangkan sebuah ketentuan bahwa setiap orang dilarang masukkan jenis-jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam Indonesia. Terkecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian atau edukasi atau pameran atau peragaan. Adapun soal pengecualian memasukkan ikan berbahaya tersebut juga wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari dirjen. Pelaku pelepasan ikan predator invasif bisa dijerat dengan Pasal 86 Ayat 1 UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Pada pasal Aku tegas diatakan bahwa pelaku dapat dijerat pidana penjara selama 10 tahun dengan denda hingga sebesar 2 miliar rupiah. Pasal ini yang dulu diarahkan buat menjerat pelaku pelepasan ikan Arapaima di Sungai Berantas. Apapun keperluannya pelepasan ikan pikok bas secara sengaja di Waduk Jatilur adalah sebuah masalah yang mengakar dimana banyak warga yang sama sekali nggak paham dengan tindakan yang mereka lakukan dan mayoritas juga nggak merasa itu adalah sebuah kesalahan. Melepas pikok bas ke Waduk Jatilur adalah sebuah kesalahan besar apapun kepentingannya mau dibuat pancing atau menjadikan ikan konsumsi tindakan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan bisa berdapat buruk nggak hanya buat ekosistem di sana melainkan kepada para warga yang mengenalkan Waduk sebagai mata pencahariannya. Pikok bas bisa sampai detik ini belum ditemukan manfaatnya buat warga-warga lokal. Orang mungkin boleh bilang ikan nila atau ikan mujair masuk kategori ikan invasit. Penyebaran mereka juga sangat-sangat luas sehingga buat membasmi dan mengontrol populasinya bisa dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Tapi ikan-ikan tersebut bisa dimanfaatkan manusia sebagai ikan konsumsi. Jadi manusia bisa membantu buat mengontrol populasi ikan nila dan mujair di berbagai tempat. Masalahnya di kog bas ini belum diketahui kegunaannya apa buat masyarakat. Selain sebagai ikan hias jika ikan hanya digunakan buat memancing maka akibatnya bisa gawat. Apalagi misal ada pemancing yang sayang dengan ikan tersebut dan melepasnya lagi ke dalam waduk. Ikan-ikan ini jelas nggak punya predator yang mana akhirnya bikin mereka hidup dengan tentram dan bergembang biak tanpa gangguan. Jika ini terjadi waduk jatiluhur bisa menjadi sebuah waduk yang miskin dimana waduk ini nggak bisa lagi memproduksi ikan yang berguna buat masyarakat sekitar. Menurut aku kalau kamu mancing di kog bas jangan diketahkan rilis. Lebih baik dibasmi saja dengan dibunuh atau dimakan. Karena keberan ikan di parah Indonesia adalah sebuah ancaman. Kalau misal disayang ikan-ikan ini bisa menghancurkan ekosistem kita. Keempat Kesimpulan Penyebaran pikok bas di Indonesia udah makin banyak dan meluas. Ikan ini jelas bukanlah sebuah rezeki yang bisa membawa kebaikan jika mereka bisa hidup di alam liar. Pikok bas boleh kamu sayang kalau mereka ada di dalam akwarium atau kolam peliharaan. Kalau misal nemuin mereka di sungai atau danau maka ikan ini wajib dibasmi. Mereka adalah ancaman bukan anugrah. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakap Autics selanjutnya. Terima kasih telah menonton!